Fakta unik tentang Gorontalo serambi Madinah di gerbang utara Indonesia Gorontalo merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawes Utara dan merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia Provinsi Gorontalo diresmikan pada tanggal 22 Desember tahun 2000 melalui penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2000 Daerah yang mendapat julukan serambi Madinah ini adalah daerah yang kaya dengan potensi bahari yang sangat menjanjikan Terletak di dua perairan, yakni perairan Teluk Tomini di sebelah selatan dan perairan Laut Sulawesi di bagian utara Gorontalo sendiri memiliki garis pantai sepanjang 590 km dengan wilayah perairan teritorial dan zona eklusif seluas 50.000 km Menurut data di sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk di Gorontalo mencapai 1,17 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen Secara administrasif, Provinsi Gorontalo terbagi dalam 5 kabupaten, 1 kota, 77 kesempatan dan 734 desa dan kelurahan Daerah ini memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan Terutama pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan para wisata Provinsi ini dikenal sebagai provinsi di wilayah bagian utara Pulau Sulawesi yang mayoritas beragama Islam Oleh karena itu, provinsi ini mendapat sebutan bumi serambi Madinah Asal-usul nama Gorontalo sendiri memiliki banyak versi Salah satu versi menyebutkan bahwa nama Gorontalo berasal dari kerajaan Hulundalangi di Pulau Sulawesi Nama Hulundalangi kemudian disingkat menjadi Hulundalo Hulundalangi sendiri bermakna lembah mulia, selain itu juga dimaknai sebagai daratan yang tergena Namun karena kesulitan dalam pengucapannya, Belanda yang sedang mendudukin Hul Santarakala itu menyebut Hulundalo menjadi Gorontalo Gorontalo dikenal dengan bumi serambi Madinah Karena terlepas dari populasi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam Bahkan Gorontalo memiliki semboyan yang berbunyi Adati Hulahulato Sara, Sara Hulahulato Qur'ani Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Adat bersendikan syarah, syarah bersendikan Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!